Halo teman-teman, kembali kita belajar bersama saya di BB Bell Craft melanjutkan menghias keranjang air mineral bagian ketiga ya disini kita akan merangkai pinggiran bunga-bunga dan juga memasangkan bunga dan daun di video-video saya sebelumnya kita sudah belajar membuat dasar dari keranjangnya bisa dicek di deskripsi ya video 4 satunya ya lalu juga ada video cara membuat tempat sedotan dan juga pegangan keranjang ada di video part 2 cek di deskripsi ya Nah juga merangkai bunga dan daunnya sudah ada di video sebelumnya bisa dilihat di deskripsi Nah sekarang kita akan belajar membuat bunga pinggirannya ya merangkainya ya pinggiran keranjang sekeliling Nah untuk ini bahan yang digunakan sakura dan juga keripik atau kereh kalau pak keriting kecil ya misalnya sebut keripik Nah cara merangkainya kita pakai pola memasukkan senar di dua mote kita masukkan terus di sebelah kiri masukkan 1 mote ukuran 6 mili lanjut masukkan keripik dengan arah dari belakang terus akura satu keripik lagi dari arah depan dan keripik masukkan dari arah belakang jadi dia berbeda arah ya masukkan sakuranya dan masukkan satu lagi keripiknya dengan arah dari depan kita kunci dengan cara masukkan satu moti 6 mili terus senar kanan kita masukkan ke dalam moti yang 6 mili ini ya nah tarik dengan cara kedua ujung senar disatuin dikabungnya disatuin dikabungnya disamain yang ini ya susun bunganya dengan arah berbeda kemudian senar kanan masukkan kedua moti lagi ya salurnya ke kanan dua moti masukkan senarnya untuk yang melanjutkan ya disini sudah ada moti 6 mili jadi langsung aja keripiknya yang dimasukkan ya arahnya tadi sudah tahu ya teman-temannya keripiknya dari arah belakang kedepan terus akura terus keripik dari depan ke belakangnya ya lalu keripik lagi terus tutup dengan keripik lagi satu lagi ya jadi dalam satu rangkaian atau pola ada empat keripik dua sakura ya selalu kunci dengan moti 6 mili ini kunci dulu lalu senar yang kanan masukkan lagi dua moti lakukan sampai tersisa enam lingkaran lima lingkaran sorry ya nah nanti satu dua tiga empat lima itu jangan diisi bonganya ya karena nanti disitu adalah tempat sedotannya ya nah ini teman-teman sudah saya buat rangkaian ya selamat menikmati ini masukkan keripiknya terus sakura keripik lagi dengan arah pembeda masukkan lagi keripiknya terus sakura dan keripiknya kunci dengan manik untuk bahan dan alat ini sudah ada di bagian video pertama teman-temannya jadi sebelum kita memulai menghias ini sebaiknya alat dan bahan-bahannya itu sudah disediain terlebih dahulu ya teman-teman ini selanjutnya senar yang kanan masukkan ke dua moti dua moti ya yang senar kiri yang selalu diisi ya teman-teman jangan salah ya senar kiri yang diisi dengan gunanya kalau dia mengikuti jalur kanan ya teman-teman kalau kita mengikuti jalur kiri maka senar kanan yang diisi senar kiri masuk dimasukkan ke motinya jadi disini saya mau sampaikan juga teman-teman saat kita sudah masukkan limu bunga bunga kecilnya langsung disusun rapi ya teman-teman agak ditarik senarnya supaya tidak longgar ya tidak renggang nanti teman-teman disusunan bunganya cantik tidak renggang ya nah disini masih ada coba ya satu lagi ya teman-teman satu rangkaian lagi ya berbutuh sabar aja ya teman-teman terus teliti masukkan nih ini sudah ada tersisa lima lingkaran yang tidak perlu diisi teman-teman nah ini buat tempat sedotannya ya itu tidak perlu diisi bunga nah sekarang kita akan menutup mengunci ya menutup atau mengunci senarnya caranya senar kiri ya ini senar kiri ya kita masukkan ke rangkaian ke rangkaian bunga kritik sekurah rangkaian terakhir ya masukkan ke rangkaian terakhir itu teman-teman sampai ke motif yang pernah milinya juga ikut dimasukkan nanti teman-teman ya yang senar kiri aja teman-teman jadi video ini agak terbitnya teman-temannya ini ini sudah masuk teman-temannya nah ini sudah masuk di rangkaian terakhir sekarang kamu suka motif yang 6 mili itu ya yang 6 mili tadi ini ini masukin teman-temannya nah tarik lalu rapikan dulu temannya biar penceng dikenceng dulu di rapetin dulu nah sekarang multih ya senarnya masukin ke dalam multih yang senar kanan masukin di rangkot yang 8 mili yaitu teman-temannya ya ya nah ujung yang tadi yang kiri masukkan juga ke mutih yang satu itu yaitu ya yang terdekat dengan 6 mili itu terus ini kan udah bergabung ya atau bertemu ya ujung senar ya ini bertemu ujung senarnya sebelum kita ikat pastikan dulu senarnya tidak longgar dalam rangkanya bunga-bunganya jadi terus ditarik ya teman-temannya tarik teman-teman tapi sampai dia rapat kencang nih sekalian susun-susun bunganya dengan rapi kalau misalnya itu sudah rapi lalu kita ikat 2-3 kali disini saya ikat 2 kali tarik kencang supaya simpulnya tidak mudah lepas nah sisa senarnya kita masukin aja ke barisan roti yang terdekat aja teman-teman supaya apa ini rapi ya nanti potongan senarnya tidak nongol ya teman-temannya dan tarik supaya simpul ada di dalam roti nah demikian si ujung senar yang lain masukin aja ya teman-temannya ke muti yang terdekat dengan ujung senar ya ini saya masukin nah sisa senarnya kalau sudah dimasukin digunting ya nah ini masih saya coba masukin karena ujung senar saya banyak sisanya panjangnya jadi saya masukin aja teman-teman biar kita tambah kuatnya gak mudah lepas sepuluhnya itu sekarang kita sisih semangin nah ini bunganya di dasar keranjang sudah selesai ini kita coba masukkan ke keranjangnya ya ini keranjangnya saya ambil dulu teman-teman ya ini caranya balikkan teman-teman terbalik posisinya teman-teman kita perhatikan cara masukan juga tempat sedotan itu ya patokan kita ya sedotannya kan ada dua sisi ya jadi salah satunya kita buat titiknya untuk memasukkan ini misalnya keranjang rapi-rapikan aja teman-teman ya ini rapi-rapikan nah ini sudah jadi teman-teman kita sisihkan dulu nah kita lanjut ke membuat pinggiran tempat sedotannya sama halnya teman-teman hanya saja tidak sempit lebih gak ya ini ini dimulai dari ya dua ya sisanya paling satu itu kan gak ada temannya teman-teman ya nah ini dimulai dari sini teman-teman sampai menjumpul juga ya ini saya ambil sekitar 80 cm ya semuanya masukkan dua motif jadi sama hal ya teman-teman saat seperti tadi ya buat membuat pinggiran bunga dasar keranjang ini kita lepas dulu teman-teman spray moda ya teman-teman sekarang kita pakai jalur ke arah kanan jadi yang kita isi tangkan yang rumah kecil itu dari kiri ya nah setiap memulai harus dimasukkan dulu satu boteng yang 60 itu memulai aja teman-temannya masukkan kerupiknya sekurangnya kerupiknya ini anda perhatikan arah teman-temannya untuk sisi ini kerupik lagi sekurang yang kerupik lalu kita kunci dengan boteng yang 6 mili sorry salah ambil akhirnya kunci teman-teman kunci senar kanan nah kedua ujung senar dipertemukan terus ditarik bersamaan nah ini senar arah kanan dimasukkan dua manik-manik juga dua muti ya lakukan langkahnya ini sampai jadi disatu di ini kan sudah ada satu muti nah dua tidak perlu ditambah muti yang anda milih langsung aja maksudnya kerupiknya ini sebenarnya mudah ya teman-temannya asalnya itu tadi sabar peneliti ya ini kita terusin sampai semua rangkaiannya selesai sini dirapi-rapikan sebelum menambah ya supaya apa nanti hasilnya bagus setengah ini setiap dimasukin sama kanan tarik teman-temannya tarik kencang supaya rap apa namanya tidak ranggang ya antara antara ini kan sudah ya sudah sampai di terakhir enggak yang bagian belakangnya tidak perlu cara kunci sama seperti yang tadi senar yang kiri masukkan ke rangkaian bunga yang paling terakhir saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tarik rapikan tarik ya lalu masukkan ke motif yang terdekat dengan dia ya sampai kedua ujung bertemu terus saya rapikan ya lalu masuk ke jalan ini lalu lalu saya ikat lalu 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 tarik supaya simpul di dalam nah itu aja teman-teman terus masukkan sisa senarnya jadi nanti kalau kita masukkan sisa senar ini ya senar tidak yang mau simpul tidak yang kelihatan jadi hasilnya benar benar rapi ya untuk lalu terus ini sudah selesai teman-teman ya selesai kita pasangkan ke tempat sedotannya mungkin ini bentuk tempat sedotan itu berbeda-beda teman-teman ya sekarang waktu merangkai dasar itu harus ada tempat sedotannya supaya langsung diukur sekarang lanjut ke perjangan atau tangkai keranjangnya sama halnya teman-teman ya untuk ini supaya benang senar tidak bersambung 350 cm atau 3,5 meter ya memang agak panjang teman-teman ya tapi tidak menyambung-menyambung di tengahnya langsung keliling sama halnya teman-teman kita pakai pola senar masuk di dalam 2 moti masukkan juga keripik sama seperti tadi waktu memulainya selalu diisi di kiri ya kiri, di kanan moti yang 6 mili dulu ya teman-teman yang lain lupa ya 6 mili dulu baru masukkan keripik itu hanya saat memulai selamat menikmati yang lain lupa yang lain lupa umpunyi yang lain selamat menikmati masih satu masuk ya harus dua ya teman-temannya kadang kalau dia begini agak sulit masuk untuk sekaligus dua jadi kalau memang dah nongol di satu, mutik tarik aja dulu teman-teman baru lanjut dengan mutik yang satu harus dua ya teman-teman ini kencang dulu susu karena panjang benang tadi ya senor tadi panjang jadi agak lama naiknya gak apa-apa ya lanjut masukkan mutiknya tak perlu lagi makinnya keripik dan kukuran ini tutup dengan mutik dengan beli kunci dulu masukkan kanannya sumar kanan kedua mutik masukkan ini ya lakukan rangkaian ini sampai kelilingnya harus sambil dirapikan ya teman-teman jadi kalau misalnya tunggu nanti dirapikan kadang dia benangnya atau senarnya ada yang renggang ya gak begitu rapat ini rangkaiannya gak bagus teman-teman ini harus selalu pokoknya setiap kita masukin pola itu ya polanya empat keripik dua ini dua sakura selalu langsung merapikan teman-teman ya garikkan jari semangatnya ini lakukan sampai kejadian ini saya buat posisi tidur aja ya mau lihat tangkannya kalau selalu disi teman teruskan aja teman-teman selamat menikmati selamat menikmati menikmati ini sudah mau hampir selesai nanti disini kita menyambung ya teman-temannya tadi ini saya gunakan 3 meter saja teman-teman makanya jadi menambung senar tadi makanya saya sarankan langsung 3,5 meter senarnya ya ini jadi sambung ya teman-teman kita tutup dulu kunci dulu secara kuncinya sama ya kita masukin senar di rangkaian terakhir lalu dirapikan dikencangin diket ketuk-ketuk ya masukin semarnya ke mana-mana yang 6 mili dulu kalau sudah kedua musuh senar bertemu ikat diikat kencang masukin di manik yang di tengah ya tarik ke dalam simpulnya supaya tidak cara kita menyambung benang senar caranya masukkan senar mulai dari malik yang 6 mili baru 2 motif seperti biasa itu cara menyambung kalau teman-teman tidak mau menggunakan langsung 3,5 meter karena terlalu panjang ribet bisa juga ya cara menyambung tarik tarik main dulu ujung supaya dia melepas mistris kita masukkan lagi keripik dan sakuranya kunci masukkan 2 motif masukkan ke dalam 2 motif ini rapi harus sampai dirapiin ya teman-teman jangan sampai tidak dirapiin ntar tidak bagus saja teman-teman aku potong videonya jadi hasilnya seperti ini nah ini sudah jadi selanjutnya kita akan memasang bunga sebelum bunga kita ikat dulu teman-teman supaya apa ini kita ikat teman-teman tidak jatuh karena sudah berat ada bunga ada muti tidak mungkin dia bisa ini keranjangnya bisa menahan jadi harus diikat keempat sudut ini diikat keempat sudutnya diikat 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 Terima kasih telah menonton. 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 kita buat singalnya bersinar dulu ya masukkan lagi di bawah lalu kita ikat ikat kencang ya ini biar gak tergeser nah sisa senarnya kencang ya sisa senarnya kita masukkan di mute yang terdekat aja dengan ujung senar ya kita mau selipin ujung senar biar tidak mengol jadi dia berapi ya nah setelah sudah masuk ke dalam mute kita bintung ya kita bintung ujung senar yang sisa lalu kita rapikan susunan daun dan bunga-bunga kecil sakuranya itu cara melimpelkan daun ini ke dasar keranjangnya caranya diikat bukan di lem ya teman-temannya disini kita tidak ada menggunakan lem ya lakukan hal yang sama di sisi sebelah lagi ya lakukan hal yang sama disini caranya sama seperti yang tadi teman-temannya selamat menikmati 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 akan menempelkan bunga besarnya ya mawar kerangnya dirapiskan ya oke sekarang ini ya yang tadi titik tengahnya ya kita ambil dulu senar kita buat petiknya dengan menggunakan mutiara ini ya ikat dua kali kita ikat dua kali tarik kenceng terus simpulnya kita tarik ke tengah ya nah ini simpulnya sudah di tengah lanjut kita masukkan corongnya ke corong yang kecil ya ini corong ya corong atau kuncup nah ini lalu ikat tiga kali kita masukkan ke bunganya ya masukkan ke bunga dari arah depan ke belakangnya nah senar ini kita masukkan ke muti yang tadi yang paling tengah ini itu ini ya dari atas ini dari bawah dulu ya masukkan ke bunga di Hai lalu ke kanan arah kanan masukin dua muti atau tiga ya memutu atau tiga nah yang satu lagi dari arah atas ke bawah selamat menikmati ini ya masukkan juga ke mode terdekat dengan 2 atau 3 ke arah kiri lalu kita tarik senaranya tarik kenceng terus sedikit posisinya dari tengah lalu ikat 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 2 sampai 3 kali ini kita ambil arah atas lalu kita ikat lagi tapi ini kita arahkan di barisan terakhir dari kelopak bunga ikatnya di itu ya barisan kelopak bunga yang paling paling bawah ikat 2 kali atau 3 kali 1 jengkai terus sisa sama 2 jengkai nah ini sudah jadi teman-teman ya bunganya ini sudah kuat ya ya sudah cantik ya teman-teman ya nah kita buat ini 3 sisi ya nanti tempat sedotan juga tempelkan hanya bunga aja ya nah ini dia penampakan yang sudah tampilan yang sudah selesai ya nah itulah cara menghias kerenjang air menol dari bahan akrilit terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan juga like dan share teman-teman